Hai Sobat Emporio, ketemu lagi sama aku Sang Ayu di channel Emporio Architect. Di video kali ini kita akan bahas desain rumah klien kami yang berlokasi di Surabaya. Klien yang sangat berbakti kepada orang tuanya menginginkan hunian yang lebih ramah lansia, sehingga keberadaan rem lebih dominan daripada tangga. Untuk fasannya kami desain dengan konsep klasik minimalis, dengan menghadirkan kolom dorik yang lebih sederhana dan tidak terlalu banyak menampilkan ornamen klasik. Kemudian halaman depan kami tata dengan taman tropis, untuk memberikan kesan pertama yang menyegarkan ketika memasuki rumah. Nah, tak hanya karpot, hunian ini juga memiliki garasi yang masing-masing berkapasitas dua mobil. Masuk melalui teras, kemudian kita akan disambut oleh ruang tamu. Interior yang berkelas buat suasana ruangan lebih nyaman, jadi tamu pasti merasa disambut dengan baik. Nah, yang menarik di sini adalah desain partisinya, yang tampil berkilau dengan warna gold. Kemudian living area menawarkan kesegaran suasana tropis. Jadi, tak hanya dibuat nyaman oleh interiornya yang mewah, tapi juga dibuat tenang oleh kesegaran taman belakang yang dapat dinikmati dari sini. Suasana makan pada dining area pun terasa lebih klasik. Siling yang tinggi dengan lampu gantung yang cantik buat area ini terkesan megah. Sedangkan dry kitchen tampil menawan dengan dominasi warna putih yang diberikan sentuhan lighting warm. Jadi, kesannya lebih elegan bukan? Selain dry kitchen, hunian ini juga dilengkapi wet kitchen. Kitchen ini kami desain dengan konsep yang lebih modern dan berfasilitas lengkap. Nah, dari dry kitchen juga ada akses lain menuju tangga servis. Akses servis ini dibuat tertutup dan tersembunyi dari area-area utama. Dari sini juga ada pintu penghubung ke garasi. Jika menaiki tangga ini, kita akan berjumpa dengan ruang cuci jemur. Kemudian kamar tidur pembantu serta kamar mandinya juga berada di sini. Terima kasih telah menonton! Kembali ke ruang utama, sekarang saatnya kita melihat master bedroom. Bedroom ini ditujukan bagi orang tua beliau yang sudah lansia. Kamar ini diletakkan di lantai dasar dengan dilengkapi bukaan lebar yang langsung mengarah ke halaman belakang. Tujuannya agar aksesnya bisa lebih mudah dan orang tua beliau dapat menikmati kesegaran serta ketenangan yang ditawarkan taman belakang. Nah, kamar ini juga dilengkapi walk-in closet. Berisikan jendela yang memberi penerangan alami tepat ke arah sini. Kemudian kamar mandinya tampil rapi dengan membatasi area basah dan kering dengan pintu kaca. Sehingga kesannya tetap lega meski ada batasan. Halaman yang luas ditata dengan tanaman tropis menciptakan kesegaran dalam rumah. Apalagi adanya suara gemericik air dari kolam ikan, jelas buat suasana hunian ini semakin asri dan menenangkan. Kembali ke dalam bangunan, selanjutnya kita menuju ke lantai atas melalui rem. Nah, tapi sebelum itu kita lihat powder roomnya terlebih dahulu. Untuk kenyamanan bersama, di lantai dasar ini juga kami sediakan powder room lengkap dengan wastafel dan klosetnya. Kemudian tepat di sebelah rem, kami sediakan juga ruang penyimpanan seperti ini. Berjalan melalui rem tentu rasanya lebih ringan dibandingkan dengan menaiki tangga. Meski membutuhkan space yang lebih luas, namun rem ini sangat baik untuk keamanan lansi ya. Di lantai atas ini kita akan disambut oleh multifunction room, yang rencananya nanti akan ditempatkan meja pingpong di sini. Di sebelahnya kita bisa melihat living area yang cozy ini. Bukan lebar ke arah balkon depan, pastinya buat ruangan mendapat cahaya dan udara alami yang optimal. Sehingga suasana kumpul keluarga pastinya sangat nyaman di sini. Next, kita ke master bedroom kedua. Interior berkonsep luxury minimalis menghiasi kamar ini, buat kita merasa dimanjakan dengan kemewahan. Apalagi adanya bukaan lebar mengarah ke balkon, yang menyuguhkan pemandangan taman belakang. Pastinya buat suasana kamar jadi sangat menyegarkan. Untuk walking closet kamar ini, kami desain tertutup sama dengan kamar mandinya. Sehingga interior kamar tampak lebih rapi. Kemudian untuk kamar mandinya tentu tampil mewah dengan interior yang lebih modern. Fasilitas yang lengkap dengan batap tepat di sebelah jendela, buat kamar mandi ini terasa sangat berkelas. Dari master bedroom lalu menuju kamar tidur anak pertama. Bedroom ini tampil anggun dengan konsep klasik minimalis. Rasanya kita akan dimanjakan seperti tuan putri dengan interior kamar seperti ini. Nah, kamar ini pun kami lengkapi dengan kamar mandi dalam. Lanjut kita masuk kamar tidur anak kedua. Kamar ini kesannya lebih maskulin, dengan tambahan aksen berwarna hitam bold pada dinding headband. Untuk kenyamanan, tentu pada kamar ini kami sediakan juga kamar mandi dalam dengan penataan ala kamar mandi hotel. Demikianlah cerita desain rumah klien kami. Hunian ramalansia dengan suasana yang menenangkan. Tak hanya beliau, kamu pun bisa memiliki hunian seperti ini. Emporio juga akan sangat senang menjadi bagian dalam perjalananmu mewujudkan rumah impian. Ikuti juga Instagram dan TikTok Emporio Architect untuk mendapatkan informasi dan inspirasi desain sesuai impianmu. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.